Pendekar Bloon Jilid 25. Serentak berhenti tertawa, Hang Setko Aik Cheng segera berseru, oh, kiranya Rahip Ketua Kunlun Pei yang termasyur dengan ilmu pedang suan Hang Kiam dan ilmu pukulan Chokut Kinching maaf, maaf, aku telah berlaku kurang menghormat. Terimalah hormat paderi lama yang tua ini. Habis berkata lama itu segera membungkukan tubuh memberi hormat. Ah Toheng terlalu menyanjung diriku. Mana aku berani menerima hormat Toheng, Cheng Siao Sutai terpaksa rangkapkan kedua tangannya balas memberi hormat. Tampak wajah kedua tokoh itu saling mengerut. Hanya lekukan kerut pada dahi Cheng Sian Sutai lebih dalam dan wajahnya agak pucat. Memang sepintas pandang keduanya tampak saling memberi hormat. Tetapi sesungguhnya mereka telah melangsungkan adu tenaga dalam. Tian Bin Long Kun Buyung Kiong tahu juga akan hal itu. Ia tersenyum simpul karena tahu bahwa dalam tenaga dalam ternyata Hang Siet Ko Ai Cheng masih lebih unggul. Toh Tiang, seru Cheng Sian Sutai setelah saling memberi hormat yang diselipi dengan adu tenaga dalam itu selesai, Beng Sam Hock yang kini menjelma menjadi Buyung Kiong itu memang benar adalah murid dari Kun Lun Pei. Soal kemudian dia melarikan diri dan masuk menjadi murid Toh Tiang, itu aku pun tak berhak menghalangi. Ah, kiranya Sutai seorang ketua perguruan yang menyadari akan tata peraturan sebuah perguruan dalam dunia persilatan, seru Hang Siet Ko Ai Cheng. Cheng Sian Sutai tak mau menghiraukan pujian itu. Tetapi aku tetap akan menyelesaikan dua buah hal kepadanya, kata Cheng Sian Sutai. Oh, desu Hang Siet Ko Ai Cheng. Silahkan Sutai mengatakan. Kalau memang benar, sudah tentu dia harus mentaati. Pertama, dia harus mengembalikan kitab pelajaran ilmu pedang Kun Lun Pei yang dicurinya itu. Ya, itu memang nalar, kata Hang Siet Ko Ai Cheng lalu berpaling kepada Cian Bin Long Kun. Benarkah engkau mengambil kitab pelajaran dari Kun Lun Pei? Cian Bin Long Kun Buyung Kiong terkesiap, tadi ia menyangkal kalau dirinya Beng Sam Hock. Apakah sekarang ia harus menarik penyangkalannya itu dan mengaku benar Beng Sam Hock? Bagaimana tegur Hang Siet Ko Ai Cheng pula karena Cian Bin Long Kun dam saja? Aku tak tahu menahu soal kitab itu, akhirnya Cian Bin Long Kun menjawab. Benar Hang Siet Ko Ai Cheng menegas. Adakah suhu menyaksikan diriku ini? Buyung Kiong Cian Bin Long Kun balas bertanya. Baiklah, kata Hang Siet Ko Ai Cheng lalu berpaling ke arah Cheng Sian Sutai. Sutai, muridku Buyung Kiong itu bukan Beng Sam Hock. Dia tak tahu menahu tentang kitab pusaka dari Kun Lun Pei. Toti yang percaya akan omongannya tanya Cian Siet Kai. Aku suhunya, masakan dia berani bohong daku baiklah, kata Cian Siet Kai dengan menekan. Kegeramannya, apabila pada suatu kesempatan aku dapat membuktikan bahwa ia memang Beng Sam Hock, apakah kata Toti yang? Bagaimana kehendakmu tanya Hang Siet Ko Ai Cheng? Kalau dia benar Beng Sam Hock, berarti dia masih murid. Kun Lun Pei. Aku akan menjatuhkan hukuman perguruan kepadanya. Hang Siet Ko Ai Cheng terkesiap. Dalam hal itu, Toti yang harap jangan ikut campur tangan, kata Ceng Sian Sutai pula. Hang Siet Ko Ai Cheng tetap diam. Sekarang, apakah yang hendak engkau urus lagi sesaat kemudian baru lama dari Tibet itu buka suara? Masih ada, kata Ceng Sian Sutai, yakni tentang anak gadis yang ditawan dalam gedung ini. Jika Cian Bin Long Kun mengembalikan, urusan ini takkan kutarik lebih panjang. Tetapi kalau tidak, hektometer, aku pun terpaksa harus bertindak. Sutai, tiba dua Cian Bin Long Kun berseru dengan nada garang. Rupanya ia sudah mendapat kembali nyalinya, harap tahu bahwa gedung kediaman Cian Bin Long Kun Buyung Kiong itu adalah tempat yang menjadi kunjungan orang dua. Terhormat, menteri dua kerajaan dan orang dua ternama. Janganlah Sutai menghambur fitnah yang melecehkan namaku. Bagus, rupanya sekarang engkau pandai benar berputar lidah, seru Ceng Sian Sutai. Perampasan gadis oleh kaki tanganmu itu disaksikan beratus orang. Masakan engkau masih berani nyengkal. Sutai balas Cian Bin Long Kun, tak kalah garang, kami menghormat Sutai sebagai orang rahib suci, seorang ketua perguruan silat yang termasyur dan pula sebagai seorang tetamu tak banyak yang kami mohon kecuali mengharap Sutai suka menaruh perhatian atas kedudukanku sebagai tuan rumah. Maksudmu engkau hendak mengatakan bahwa aku supaya jangan campur urusan ini rahib itu menegas. Hendaknya demikian, kata Cian Bin Long Kun, agar kunjungan Sutai itu jangan sampai mengecewakan Sutai karena penyambutan dua yang bersifat kekerasan. Kiranya Sutai tentu maklum bahwa gedung Cian Bin Long Kun di kota raja ini mempunyai penjagaan yang kuat. Hektometer, kekerasan itu menunjukkan kelemahan dan kesalahan, kata Ceng Sian Sutai, dan kekerasan itu takkan melindungi kebenaran. Masih ada lagi Sutai buru dua Cian Bin Iong Kun berseru, kekerasan dapat juga digunakan untuk menjaga tindakan yang merugikan dan mengancam. Merugikan dan ancaman itu, banyak tafsirnya. Karena tindakan ku hendak mengusut peristiwa itu engkau merasa dirugikan dan terancam karena tak dapat menyampaikan maksudmu. Bukankah begitu? Sutai, tiba dua hal set ke Aicheng menyeletuk. Seorang rahib, hanya di biara suci tempatnya. Hidupnya pun di alam kesucian, bukan mengurusi urusan duniawi. Berbicara tentang kerugian apakah Sutai menderita kerugian apabila tak mencampuri urusan ini? Ceng Sian Sutai tertawa datar. Harap toheng jangan mencampur adukan dengan soal rahib dan biara. Karena hal itu akan melibat dirimu sendiri. Jika aku seorang rahib bukankah toheng sendiri juga seorang ihama yang pantasnya tinggal di kuil? Jika toheng menasehati aku, mengapa toheng melakukan hal itu sendiri? Aku hendak mengurusi muridku sendiri, jawab Hang Setko Aicheng. Lalu apa kedudukan Sutai dalam peristiwa ini? Menyebut nama Ceng Sian, tentu takkan terlepas dari nama perguruan Kunlunpei. Bicara soal perguruan silat, tentu tak lepas dari dunia persilatan. Dan memperbincangkan dunia silatan berarti memperbincangkan urusan dunia. Salahkah kalau aku mengurus soal duniawi? Berhakah orang persilatan mencampur urusan lain orang? Tanda tanya. Setiap orang persilatan atau orang yang mengaku dirinya sebagai seorang persilatan sejati baik dia termasuk anggota perguruan silat atau perseorangan, berhak untuk mengurus ataupun mencampuri urusan lain orang atau perguruan silat, apabila urusan itu menyalahi kebenaran. Jadi Sutai tetap hendak mencampuri urusan ini sebaiknya urusan ini dapat diselesaikan dengan jalan. Damai. Maksud Sutai? Serahkan gadis itu supaya dapat ku kembalikan kepada orang tuanya. Jika tidak, Toheng tentu sudah maklum sendiri. Jika demikian kehendak Sutai, aku pun tak dapat berbuat apa dua kecuali mempersilahkan Sutai Sahut Hang Setko Aik Cheng. Selama bicara tadi, diam dua Ceng Sian Sutai sudah menyelinapkan perhatian. Ia mengetahui bahwa empat penjuru gedung itu telah disiapkan berpuluh dua jago silat yang dipelihara Cian Bin Long Kun. Ceng Sian Sutai merenung. Sudah terlanjur naik punggung harimau, susahlah ia hendak turun lagi. Ia tak tahu bahwa Hang Setko Aik Cheng berada di gedung itu. Begitu pula ternyata gedung itu penuh dengan jago dua silat. Dan dia hanya seorang diri. Jika dia sampai terluka atau kalah, tentulah nama perguruan Kun Lun Pei akan ditertawakan orang. Namun kalau mundur, Hang Setko Aik Cheng dan Cian Bin Long Kun tentu akan mencemohkan juga. Ku dengar Kun Lun Pei merupakan sumber ilmu pedang yang sakti. Ingin benar Pin Cheng mendapat pengalaman dan pelajaran, tiba Hang Setko Aik Cheng berseru, harap Sutai jangan pelit memberi pelajaran. Walaupun diucapkan dengan nada ramah bahkan disertai senyum simpul, tetapi jelas lama itu menantang supaya Ceng Sian Sutai menggunakan pedang. Sudah tentu Ceng Sian Sutai tahu. Diam dua ia pun menimbang. Hang Setko Aik Cheng termasyur dengan ilmu pukulan Hong Satci yang atau pasir kuning. Lebih leluasa. Bertanding dengan ilmu pedang daripada dengan pukulan, justeru lama itu menantang sendiri. Maka ketua Kun Lun Pei itu pun segera memutuskan untuk bertanding ilmu pedang. Baiklah, jika Toheng menghendaki demikian siahkan Toheng dan anak buah gedung ini bersiap maju, serunya. Ha, ha, Hang Setko Aik Cheng tertawa, Sutai jangan salah tafsir. Yang akan minta pelajaran ilmu pedang adalah aku. Bukan mereka. Sudah tentu Sutai tak bermaksud menghina diriku hendak menkeroyokan, bukan? Ah, mana aku berani menghina Toheng, sahut ketua Kun Lun Pei. Siapakah yang tak tahu akan Hang Setko Aik Cheng yang sakti itu? Sudahlah, Sutai cepat ihama dari Tibet itu menukas, mari kita mulai. Sekali lagi harap Sutai jangan pelit untuk memberi pelajaran ilmu pedang kepada aku. Karena lambat atau cepat akan bertempur Cheng Sian Sutai pun segera mencabut pedangnya. Toheng, aku segera memulai, harap Toheng mengeluarkan senjata Toheng, seru Cheng Sian. Cheng Sian Sutnai adalah seorang rahib yang tinggi kedudukannya. Baik sebagai pemuka agama maupun sebagai ketua partai persilatan. Dia dapat mengekang diri dalam sikap yang sabar dan ramah. Baik, Sutai sahut Hang Setko Aik Cheng silahkan memulai. Cheng Sian Sutai lekas memperhatikan bahwa pada riihama itu tidak mengeluarkan senjata. Adakah dia hendak melawan dengan tangan kosong? Cheng Sian Sutai mulai meragu. Adakah Toheng tak memakai senjata? Ia bertanya. Akan kulayani dahulu dengan tangan kosong. Apabila tak kuat, aku tentu memakai senjata juga, jawab Hang Set. Cheng Sian Sutai menggeram dalam hati, ia merasa diremahkan. Tetapi pada lain kilas, timbul suatu dugaan kemungkinan pada riihama itu mempunyai ilmu pukulan yang sakti. Mari kita mulai, Sutai tiba dua Hang Setko Aik Cheng mulai membuka serangan. Xin Wan Tekoh atau lutung sakti memetik buah adalah jurus pertama yang dilancarkannya. Tangan kanannya mengulur maju untuk menerkam. Cheng Sian Sutai tenang dua saja melihat gerakan tangan orang. Pada setelah tangan paderi itu hampir tiba, rahib itu menyurut mundur setengah langkah, seret, secepat kilat pedangnya membabat. Hang Setko Aik Cheng terkejut. Cepat ia menekuk tangannya ke atas untuk menghindari. Hanya kurang serambut jaraknya, lengan paderi lama tua itu terpapas pedang. Habis menghindar, tangan Hang Setko Aik Cheng akan menjulur maju pula. Tetapi pedang Cheng Sian Sutai sudah berkelebat memapas. Dan ketika Hang Set menarik tangannya ke belakang, pedang pun menyambar bahunya Hang Set terpaksa menyurut mundur setengah langkah tetapi pedang ketua Kun Lun Pei itu pun sudah membabat pinggangnya. Hang Set terkejut dan cepat dua mengendapkan tubuh ke bawah. Tetapi sudah disongsong lagi dengan kilat pedang yang membabat kaki. Huh, sambil mendesuh, paderi lama itu sudah melambung sampai tiga tombak. Di udara ia ayunkan tangan kanannya menghantam ke bawah. Boom! Lantai berhamburan pecah, tetapi Cheng Sian telah loncat ke samping, maka ketika Hang Set melayang turun, pedang rahib itu sudah membabat kakinya. Hang Set terkejut sekali. Saat itu baru ia mengetahui bahwa Cheng Sian sutai hebat sekali ginkangnya. Namun paderi lama itu tak mau menyerah begitu saja. Dia sudah menepuk dada akan melayani lawan dengan tangan kosong. Tian Bin Long Kun dan berpuluh-puluh jago silat menyaksikan tempuran itu. Apabila dalam waktu yang begitu singkat, dia sudah kalah, bukankah malu akan dideritanya? Cepat paderi lama itu menginjakan telapak kaki kanannya ke atas kaki kiri. Dengan meminjam tenaga pijakan itu, tiba-tiba tubuhnya bergeliatan melambung ke udara lagi. Selagi masih di udara, dia segera melontarkan pukulan. Bahkan sekaligus dia gerakan tangan kanan dan kiri menghantam. Dengan dilindungi oleh pukulan yang menyerupai geledek itu, ia meluncur turun ke lantai. Terdengar debu melantai hancur berantakan, keping-kepingnya munkrat keempat penjuru. Jago dua silat yang bekerja pada Cian Bin Long Kun meleletkan lidah karena kagum atas pukulan dari paderi lama itu. Tetapi mereka lebih kaget pula ketika paderi lama itu mendesuh kejut dan ayunkan tubuh sampai dua tombak ke belakang. Dan sebagai pengganti di tempat paderi lama itu, tampaklah bayangan Ceng Cian Sutai sambil memegang pedangnya. Adegan itu berlangsung teramat cepat sekali, sehingga mereka tak sempat menyaksikan apa yang terjadi. Tetapi mereka dapat menduga tentulah Ceng Cian Sutai sudah menyerang lagi dan memaksa paderi itu harus loncat mundur. Kini terbukalah metu sekalian jago dua itu betapa tingkat kepandayan dari Rahip Kun Lun Pei. Diam dua mereka tergetar dalam hati. Untunglah yang menjadi lawan Hang Set Ko Ai. Andai kata mereka yang harus melayani, tentu mereka sudah menggelepar di lantai. Diam-diam mereka berharap mudah-mudahan Hang Set Ko Ai Ceng dapat mengalahkan Rahip dari Kun Lun Pei. Dengan demikian mereka bebas dari keharusan menempur Rahip itu. Ilmu pedang sutai bukan kepala ngeratnya seru Hang Set Ko Ai Ceng memuji. Ah, janganlah toheng mengolok, sahut Ceng Cian Sutai sambil tegak acungkan ujung pedang lurus ke muka. Pandang matanya melekat pada ujung meta. Hang Set Ko Ai Ceng makin terbeliat. Sikap yang dilakukan Ceng Cian Sutai itu merupakan sikap dari ajaran ilmu pedang yang sakti. Diam untuk menindas gerakan. Demikian inti dari ilmu pedang yang sakti. Mau tak mau Hal Set Ko Ai Ceng harus menempur. Dan setelah merenung beberapa jenak, ia telah menentukan keputusan. Serangan pedang yang dibuka Ceng Cian telah disambut dengan mengangkat tangan kanan dari paderi ihama itu. Semula Ceng Cian memperhatikan bahwa cahaya wajah paderi ihama itu kian berubah kuning. Bahkan sampai biji matanya pun terlihat berwarna kuning. Pada saat Ceng Cian Sutai menyerang maju tiba dua paderi ihama itu ayunkan tangannya menampar. Ceng Cian Sutai terkejut. Ia duga paderi lama itu tentu mengeluarkan ilmu pukulan Kong Set Chiang atau pukulan pasir kuning yang sakti. Dalam kitab pusaka yang diketemukan dalam sebuah jarak kuno, ia banyak menemukan sumber dua ilmu kesaktian yang hebat di antaranya sebuah ilmu pukulan yang disebut Hang Set Chiang atau pukulan pasir kuning. Dengan pukulan itu, lawan akan menderita kehilangan tenaga, tubuhnya berwarna kuning semua. Mirip dengan seorang penderita penyakit kuning. Pada puncak tataran tertinggi dari ilmu pukulan pasir kuning itu, penderita pukulan akan berangsur-angsur mengalami suatu kematian yang mengerikan. Bermula kaki dan tangannya akan meleleh, mengeluarkan cairan kuning, kemudian seluruh tubuhnya akan berhamburan menjadi cairan kuning semua. Bahkan walaupun tidak ikut leleh tetapi tulang belulang pun ikut berwarna kuning. Hang Set Chiang belum mencapai tingkat yang sedemikian. Ia tengah berusaha untuk capai tingkat itu. Sebagai kelengkapan dan syarat dua yang diperlukan, dia harus mencari seribu buah selaput perawan. Gila! Tetapi Hang Set Chiang tetap jalankan juga. Entah berapa ratus gadis yang diculik untuk diambul selaput keperawanannya. Namun masih jauh dari mencukupi keperluan yang dibutuhkannya. Dan terpaksalah ia berusaha mencaru terus. Dalam menghadapi Cheng Sian Sutai, ia tak mengira kalau Rahib Ketua Kun Lun Pei itu memiliki ilmu pedang yang sedemikian hebat. Dalam gerak pertama, La telah menderita kesibukan yang hampir membawanya ke arah kekalahan. Cheng Sian Sutai telah memainkan ilmu pedang Nggo Heng Kiam. Disebut Nggo Heng atau lima unsur, karena ilmu pedang itu terdiri dari lima bagian. Setiap bagian dibagi lagi menjadi lima jurus. Yang dimainkan oleh Rahib itu tadi ialah. Nggo Heng Kiam bagian Tote Kiam atau unsur tanah. Tote Kiam dibagi menjadi lima jurus yakni, Kian Gun, Lyok Te, Santo, Ni Chiang dan Sansik atau bumi, tanah, gunung, lumpur dan cadas. Pertama geberak, Cheng Sian gunakan Nggo Tian Gun Kiam. Sikapnya tenang dan damai, kemudian dilanjutkan Nggo Heng Tote Kiam. Tanah menebar luas di dunia. Di mana manusia berada, tentu selalu ada tanah. Itulah sebabnya Makai Hang Set Kauai Cheng Pontang Panting karena selalu dibayangi oleh serangan pedang ketua Kung Lun Pei itu. Dan kini, Rahib dari Kung Lun Pei itu mengeluarkan jurus Nggo Heng San Kiam. Gunung itu bersikap tinggi perkasa, kokoh bagai sebuah paku di bumi. Pedang Cheng Sian sutai mengerat-rat naik turun untuk membelah kepala dan tubuh lawan. Dia hendak menjaga jangan sampai paderi lama itu dapat melambung ke udara. Dalam beberapa waktu, masih dapatlah paderi lama itu menghadapi. Bahkan dapat balas menyerang dengan jari dua maut. Jari yang telah disaluri dengan tenaga dalam Hang Set Chin Kang. Tersentuh sedikit oleh jari itu, orang tentu sudah lunglai. Apalagi sampai kena tercengkram. Rupanya Cheng Sian menyadari akan keampuhan jari lawan. Ia mengurung diri dengan sinar pedangnya sedemikian ketat sehingga air hujan pun tak mampu mencurah ketubuhnya. Tian Bin Long Kun dan sekalian jago dua yang menyaksikan pertempuran itu, kesima sekali. Memang pertempuran antara tokoh setingkat Tian Sian dan Hang Set jarang terjadi dalam dunia persilatan. Karena pertempuran semacam itu menghidangkan permainan yang bermutu tinggi. Pertempuran antara tokoh kelas satu berlangsung amat cepat. Setiap detik peluang yang bagaimanapun kecilnya, sudah cukup untuk merubah kedudukan, menentukan kalah menangnya. Demikian terjadi pula dalam pertempuran dasyat antara Cheng Sian lawan Hang Set Khoai Cheng. Kedua tokoh itu seolah merapat dan sukar diketahui mana Cheng Sian mana Hang Set Khoai Cheng. Beberapa jenak kemudian tiba dua terdengar pekihkan tertahan dan serentak keduanya salingi oncat mundur. Cheng Sian sutai tampak tegak mengemasi rambutnya yang terurai. Penang dua saja sikap ketua Kun Lun Pe itu. Sedang Hang Set Khoai Cheng pun tegak dengan wajah berwarna kuning, metu dipejamkan. Tampaknya dia tak kena suatu apa kecuali menderita keletihan nafas. Tian Bin Long Kun hendak menarik nafas longgar karena melihat suhunya tak kurang suatu apa, walau tiba dua ia menjerit tertahan ketika pandang matanya tertumbuk sesuatu pada diri Hang Set Khoai Cheng. Jubah paderi lama bagian dadanya ternyata pecah sepanjang beberapa inci. Jelas tentu akibat dari guratan ujung pedang lawan. Suhu, apakah engkau terluka serentak ia berseru cemas? Tetapi paderi ihama itu tak menjawab. Secepat membuka ia segera berseru kepada Cheng Sian sutai. Ilmu pedang kun lunpe benar dua tak bernama kosong. Aku harus mengucap syukur, karena sutai telah berlaku murah hati kepadaku. Mari kita lanjutkan lagi. Harap sutai memberi pelajaran yang lebih tinggi lagi. Habis berkata paderi lama itu segera melepas kalung tasbih. Berbeda dengan tasbih kaum paderi yang biasanya terbuat dari biji dua bundar yang berlubang tengahnya. Kalung tasbih Hang Set Khoai Cheng itu merupakan seuntai kalung dari benda dua keras berbentuk tengkorak kecil. Sedang tengah dua untaian kalung itu merupakan sebuah tengkorak besar, sebesar genggam tangan orang. On mitohut seru Cheng Sian sutai, bagaimana tasbih sebagai kalung suci dari kaum agama, engkau ganti bentuknya sedemikian rupa. Hang Set Khoai Cheng tertawa. Setiap orang apabila melihat tengkorak tentu cari dan menganggap benda itu amat keramat, serup paderi lama itu, padahal kita semua manusia kelak tentu akan menjadi tengkorak seperti ini. Adakah kaum lama memang bertasbih seperti itu tidak sahut Hang Set Khoai Cheng, mereka juga bersikap suci seperti kaum paderi di tanah Tionggoan sini. Tetapi aku menganut faham lain, kita harus berani melihat kenyataan. Bahwa manusia itu tentu akan mati. Bahwa setelah mati, yang cantik, yang bagus, yang jelek, yang kaya, yang miskin, yang jahat, yang suci, yang murtad, sama saja. Tiada beda, semua akan menjadi tengkorak. Oleh karena itu maka, kalung itu berlambangkan tengkorak agar kita selalu ingat akan hidup dan keakhiran manusia itu. Bagus seru Cheng Sian Sutai. Apabila Toheng mempunyai pandangan seperti itu. Tetapi kenyataan berbicara ku dengar untuk kepentingan melatih ilmu Hang Set Chi yang sampai sempurna, diperlukan benda dua yang mengakibatkan haiangnya jiwa beratus-ratus dari suci. Benarkah itu? Benar, benar di luar dugaan Hang Set Chi yang menjawab dengan jujur. Tetapi apa artinya beratus jiwa gadis dengan hasil yang ku dapat dari ilmu sakti itu? Tidak berarti sama sekali seperti sejemput pasir dilontarkan ke dalam lautan belaka. Cheng Sian Sutai kerutkan dahi. Bagaimana Toheng dapat mengatakan begitu tanyanya? Dengan memiliki kesaktian semacam itu aku akan menaklukkan dunia persilatan. Ku rubah wajah dunia persilatan, dari suatu medan perebusan nama dan pertumpahan darah, menjadi sebuah dunia yang damai di mana tokoh dua persilatan akan hidup di bawah perintah suatu faham hidup yang baru. Jika demikian tujuan Toheng, akulah orang pertama yang akan menentang seru Cheng Sian Sutai. Memang seharusnya begitu. Karena setiap penaklukan yang ku lakukan tentu berdasar kemenangan yang sungguh dua sehingga orang akan tunduk dan patuh benar dua kepadaku. Nah, marilah kita mulai. Kini paderi lama yang ngeksentrik itu memegang sebuah kalung tasbih tengkorak. Sedangkan Cheng Sian Sutai tetap dalam sikap semula. Pedang lurus disongsongkan ke muka. Kedua matanya memandang ke arah ujung pedang. Bagi seorang ahli pedang, tentulah dapat mengetahui bahwa sikap yang dilakukan ketua Kun Lun Pei merupakan pembukaan dari ilmu pedang yang sakti. Hang Set Kuei Cheng pun mulai mengayunkan kalung tasbihnya. Dari pelahan makin cepat dan makin cepat sampai akhirnya kalung tasbih itu berubah menjadi lingkaran sinar kuning yang bergulung-gulung membungkus diri paderi lama. Lalu pelahan-lahan mulai maju mendekati lawan. Cheng Sian Sutai bersikap hati dua. Ia belum tahu betapa hebatnya senjata kalung tasbih itu, namun karena yang menggunakan seorang tokoh macam Hang Set Kuei Cheng, tentulah tasbih itu hebat sekali. Goheng ni cilang kiam atau ilmu pedang unsur lumpur, segera dimainkan oleh rahib itu. Sebagaimana dengan sifat lumpur yang lunak tapi membenam segala benda yang mementurnya maka ilmu pedang yang dimainkan Cheng Sian Sutai itu pun demikian juga. Lunak dalam gerakan tetapi membenam dalam perbawanya. Membenam sinar kalung yang menerjangnya. Sinai kalung tasbih seolah-olah terbenam dalam lingkaran sinar pedang. Walaupun sukar dilihat mana sinar kalung mana sinar pedang, namun dari warnanya yang kuning dengan putih, orang dapat membedakannya. Kali ini Hang Set Kuei Cheng menyerang dengan sepenuh tenaga. Ia malu kalau sampai menderita kekalahan lagi. Chong Sian Sutai tetap berlaku hati dua untuk melayani. Ilmu pedang yang berhentikan sifat lumpur memang bukan jurus untuk menyerang melainkan untuk membenam gerakan lawan. Demikian kedua tokoh sakti itu mulai terlibat lagi dalam sebuah pertempuran yang seru dan dasyat. Ternyata pada saat Cheng Sian Sutai sedang melakukan pertempuran dengan Hang Set Kuei Cheng dan Cian Bin Long Kun serta segenap jago dua silat yang bekerja padanya menyaksikan pertempuran itu, di dalam gedung Cian Bin Long Kun telah terjadi suatu peristiwa yang tak diduga-duga. Pengemis Riang Tujinsik selalu meninggalkan pertandaan di sepanjang jalan yang dilaluinya. Hal ini memang sudah menjadi suatu kebiasaan dari setiap anak buah Kuei Pang yang sedang melakukan tugas. Bahkan pada waktu berangkat mengantar Bloon dan Sian Li. Ong Chun kedua Kuei Pang cabang kota Pak Hia, mengingatkan Tujinsik agar jangan lupa meninggalkan pertandaan. Hal itu perlu untuk menjaga kemungkinan yang tak diharapkan mengingat bahwa kota raja itu pengaruh Jiong Pang, Partai Jembel, amat besar. Seorang anak buah Kuei Pang telah melihat pertandaan yang ditinggalkan Tujinsik. Dia tahu kalau Tujinsik menuju ke gedung Cian Bin Long Kun. Diam dua anak buah Kuei Pang itu segera mencari jejak Tujinsik. Dari beberapa orang, dapatlah anak buah Kuei Pang itu mengetahui bahwa Tujinsik berada di gedung Cian Bin Long Kun. Tetapi sampai malam, pesta sudah bubar, belum juga Tujinsik dan kedua pemuda yang diantarnya itu keluar. Anak buah Kuei Pang itu menunggu. Betapalah kejutnya ketika melihat Tujinsik, Sian Li dan Bloon bertempur dengan jago dua gedung Cian Bin Long Kun. Bargegas-gegaslah melapor kepada Ong Kuen, Tan Chu Kepang Cabang Pak Hia. Ketua Kepang Cabang Kota Raja itu, terkejut. Ah, tentulah pemuda itu yang cari Gara Dua. Kalau Tujinsik ditangkap, tentu akan menimbulkan heboh. Ia merenung Keru untuk menolong Jin Sik dan kedua anak muda itu. Jika kerahkan seluruh anak buah Kuei Pang, tentu akan menimbulkan akibat yang meluas. Ken Bin Long Kun tentu akan berusaha untuk membasmi Kuei Pang. Hektometer, aku harus bertindak secara tersembuhi, akhirnya ketua Kuei Pang Cabang Pak Hia menetapkan langkah. Akhirnya ia memilih lima orang anak buah Kuei Pang. Kepada mereka diperintahkan supaya menyamar dalam pakaian serba hitam, muka pun harus ditutup dengan kain hitam agar jangan nampak kalau mereka anak buah Kuei Pang. Ong Chun dipilih sebagai ketua cabang Kuei Pang karena cerdik dan berkepandaian tinggi. Orang persilatan menggelarinya sebagai Semtau Lyokpi atau Tiga Kepala Enam Lengan. Dia pandai berpikir dan pandai bertindak. Kita menyusup dari belakang, kata Ong Chun kepada lima orang anak buahnya. Dengan hati dua mereka melompati paner tembok dan terus menyelundup masuk. Aneh mengapa rumah ini sepi dua saja, diam dua ia berkata kepada dirinya sendiri. Padahal diketahui bahwa gedung Cian Bin Long Kun itu pelihara berpuluh-puluh penjaga yang terdiri dari jago dua silat yang berkepandaian tinggi. Kalian tunggu di sini, aku hendak menyelidiki ke dalam. Ia memberi perintah lalu dengan sebuah gerak yang menimbulkan kekaguman orang ia sudah menyelundup tanpa kedengaran suara apa dua. Waktu itu malam makin sunyi. Tiba dua ia dengar suara orang menangis terisak-isak dari sebuah ruangan. Cepat ia menyelingap ke tempat itu. Dengan gunakan ilmu Gin Kang, ia pun melambung ke atas atap. Setelah menunggu sampai beberapa saat nada suatu gerak maupun suara yang mencurigakan, barulah ia berjongkok dan membuka genting. Kemudian ia susupkan kepalanya masuk. Kaki mengait pada tiang rusuk, lalu bergelantung memandang ke bawah. Segera ia melihat seorang nona tengah menangis di atas ranjang. Sedang seorang wanita tua tengah membujuknya. Sudahlah nona, jangan menangis, kata perempuan tua itu. Buyung loya tentu akan memberi apa saja yang engkau minta. Dia kaya raya dan berpengaruh. Engkau harus merasa beruntung karena dia berminat kepadamu. Namun nona itu tetap tak menghiraukan. Ah perempuan tua itu menghela nafas seperti ikut bersedih atas nasib si nona. Memang semula aku pun ikut bersedih ketika pertama kali loya menitahkan aku supaya menghibur seorang gadis yang dibawanya ke gedung ini. Tetapi apa akhirnya? Perempuan itu sengaja melontar cerita untuk memancing perhatian si nona agar mau bertanya. Tetapi ternyata gadis itu tetap tak mengacuhkan. Beberapa hari kemudian ketika bertemu padaku, dia tampak tersenyum-senyum gembira sekali. Dan tahu dua dia memberi persen dua telperak kepadaku. Ih, tanda petik. Tetapi gadis itu diam saja. Bukan hanya seorang dua orang, tetapi berpuluh gadis yang dibawa kemari tentu seperti itu. Pertama menangis sedih. Memikirkan nasibnya. Dia merasa nasibnya paling celaka di dunia. Tetapi setelah tidur dengan loya, uh, dia mengatakan dirinya seorang wanita yang paling bahagia. Loya telah memenuhi segala kebutuhannya. Ong Cun cepat dapat menduga bahwa perempuan tua itu tentulah Bu Jang Jang disuruh Cian Bin Long Kun untuk memujuk korbannya. Ong Cun muat melihat perempuan tua itu. Tiba-dua ia lepaskan kaitan kakinya lalu meluncur turun. Hai. Baru perempuan itu membuka mulut karena kaget, Ong Cun sudah loncat mendekap mulutnya. Kau mau hidup atau mati bentak Ong Cun setengah berbisik. Ia lepaskan tangannya. Bermula perempuan tua itu mengira yang datang dengan muka berselubung kain hitam itu bangsa setan. Tetapi setelah mendengar suara orang, perempuan tua itu pun hanya menggigil ketakutan. Lekas bilang Ong Cun lekatkan pedang ke leher perempuan tua itu. Ampun, loya, aku ingin hidup. Hektometer sudah setua itu engkau masih temaha hidup. Ya ampun loya, aku hanya bujang dari gedung ini yang dititahkan oleh majikanku untuk menemani nona ini. Dari mana nona ini? Aku tak tahu karena hanya diperintah loya untuk menemaninya saja. Bukankah majikanmu menculik nona ini untuk dijadikan gundik? Benar. Perempuan tua makin gemetar. Ketika mendengar suara yang aneh, gadis itu mengangkat muka dan ketika melihat munculnya seorang berpakaian serbah hitam berselubung mukanya, gadis itu hendak menjerit. Untunglah ia cepat dapat mendengar pembicaraan orang itu dengan perempuan tua. Maka ia menduga orang itu tentu hendak menolongnya. Siapakah nama nona Ong Cun beralih kepada gadis itu? Jangan takut, aku akan menolongmu. Nona itu mulai timbul barapannya. Ia mengatakan bahwa dirinya bernama Bokui Hoa, anak seorang pedagang kecil yang tinggal di ujung kota raja. Malam itu ia pun hendak bersembah yang kekelenteng sebagaimana dilakukan oleh para gadis dua pada tiap hari Pek Gwe Cap Gau atau bulan 8 tanggal 15. Waktu hendak pulang, aku telah dihadang oleh beberapa lelaki lalu dipaksa naik tandu dan dibawa ke dalam gedung ini, kata gadis itu, Tuan, tolonglah aku. Kedua orang tuaku sudah tua dan berpenyakitan. Anaknya pun hanya aku seorang. Jangan menangis, nona. Aku pasti akan menolongmu. Ong Cun menghiburnya. Kemudian berkata pula kepada bujang perempuan tua tadi. Bukankah engkau masih ingin hidup ya? Kalau begitu, engkau harus menjawab pertanyaanku dengan jujur. Sepatah saja engkau berani bohong, lehermu tentu akan putus, mengerti. Dengan gemetar bujang perempuan tua itu mengiakan. Di mana majikanmu Ong Cun mulai bertanya. Mungkin berada di ruang depan. Tanda petik. Mungkin? Hektometer, engkau hendak main gila. Tidak lo ya. Aku hanya ditugaskan untuk menemani nona ini di sini. Di mana saat ini majikanku, aku kurang jelas. Biasanya tengah malam dia tentu tiba di kamar ini. Karena beralasan maka Ong Cun tak mendesak. Melainkan bertanya lagi, mengapa gedung ini sepi dua saja? Kemana kan bujang dua yang lainnya? Ah, masakan mereka tak ada. Buyung memelihara banyak sekali orang gajihan, baik jago dua silat maupun bujang dua lelaki. Ong Cun berpikir, kemungkinan memang bujang perempuan tua itu tak tahu dua apa karena hanya mendekam dalam kamar menemani gadis bok. Apakah engkau tahu bahwa ada tiga orang yang ditawan dalam gedung ini? Tidak tahu. Hektometer dengu Song Cun, mengapa engkau tak tahu apa dua? Sekarang engkau harus tahu. Kalau tak tahu jelas engkau tentu hendak main gila. Sungguh mati, loya, aku memang tak bohong. Di mana letak tempat tinggal para jago silat yang bekerja pada tuanmu itu? Ya, aku tahu loya sahut bujang perempuan tua itu. Mereka ditempatkan di sebuah gedung lamping sebelah barat. Benar. Sungguh mati. Baik, kata Ong Cun. Sekarang engkau harus menurut perintahku. Tukarkan pakaianmu dengan pakaian nona itu. Engkau memakai pakaiannya dan nona itu memakai pakaianmu. Mengapa? Jangan banyak mulut, lekas kerjakan Ong Cun lintangkan pedangnya ke leher bujang. Nona, harap lakukan perintahku itu. Kemudian ia berpaling ke belakang untuk memberi kesempatan kepada kedua orang itu saling tukar pakaian. Setelah selesai, barulah Ong Cun berbalik tubuh lagi dan memberi perintah kepada si bujang tua supaya tidur di atas pembaringan. Ah, buyung loya tentu akan membunuh aku. Titik belum selesai ia berkata, tiba dua Ong Cun sudah menutup jalan darahnya sehingga dia rubuh pingsan. Setelah dibaringkan di atas pembaringan Ong Cun segera mengajak Bok Kui Hoa keluar. Untuk mempercepat langkah, ia mengangkat tubuh Nona itu dan dibawa lari ke tempat anak buah Kaipang. Kelima anak buah Kaipang itu terkejut. Tetapi setelah diberi keterangan oleh Ong Cun, barulah mereka lega. Nona Bok, engkau harus bersembunyi di belakang pohon itu. Ong Cun menunjuk ke sebuah pohon besar yang terletak di luar halaman gedung. Setelah urusan kami selesai, tentu akan kami antarkan Nona pulang. Bok Kui Hoa melakukan perintah. Sekarang mari kita mencari tempat kediaman para jago dua silat itu, kata Ong Cun. Karena gedung sebelah dalam sunyi senyap maka tanpa banyak mengalami kesukaran, Ong Cun dan anak buahnya tiba di tempat itu. Bangunan itu merupakan, sebuah asrama besar dan indah. Memiliki berpuluh ruangan. Tetapi anehnya, saat itu juga tampak sepi dua saja. Kemanakah gerangan mereka bisik Ong Cun? Tiba dua ia melihat seorang lelaki sedang berjalan keluar dari asrama itu. Cepat Ong Cun bersembunyi di tempat gelap. Sesaat orang itu tiba di dekat mereka, dengan sigap sekali, Ong Cun sudah menyergapnya. Jangan berteriak kalau ingin hidup benlaknya. Orang itu menggigil keras ketika berhadapan dengan lima orang berpakaian dan berkerudung kain hitam. Di mana sekalian jago dua silat di sini sedang berada di luar. Mengapa? Tanda petik. Di ruangan depan sedang terjadi pertempuran antara seorang rahib dengan paderi yang menjadi suhu dari buyung loya. Oh, Guma Ong Cun, di mana ketiga tawanan malam ini ditempatkan. Tanda petik. Orang itu bersangsi. Lekas biang, atau kepalamu kupisahkan dari tubuhmu, Ong Cun lekatkan pedark ke leher orang itu. Ya, ya, aku bilang, kata orang itu. Tidak usah beri keterangan, antarkan kami ke sana, tetapi tempat itu dijaga oleh dua jago silat yang lihai. Siapa? Tanda petik. Kipas besitika dan lengan baja tekui, tidak apa, lekas bawa kami ke sana, mereka tentu akan membunuh aku. Jangan khawatir, aku berada di belakangmu. Akanku lindungi jiwamu apabila mereka hendak mengganas. Tanda petik. Karena dipaksa, orang itu pun mau juga membawa kelima tokoh dua kepang ke sebuah tempat yang terletak di bagian belakang gedung. Di sana, seru orang itu sambil menunjuk ke depan. Ong Cun memandang ke mukalah kerutkan dahi, jangan main gila, masakan sebuah ruang kosong engkau katakan tempat penahanan tawanan. Memang tampaknya kosong tetapi apabila orang melangkah ke situ maka lantai akan bergetar-getar dan terdengarlah sebuah kelinting berbunyi. Oh, ruang itu dipasangi alat rahasia. Orang itu mengangguk. Begitu kelinting berbunyi maka kedua penjaga segera muncul dan menangkap penjahat yang masuk ke situ. Sejenak merenung, Ong Cun segera menghampiri seorang anak buahnya dan membisiki. Anak buah keipang itu pun segera melepas jubah luarnya dan suruh pujang itu memakainya. Begitu juga kain kerudung muka. Orang itu benda membantah tetapi Ong Cun menyahut dengan lintangkan pedang pada iahernya. Jangan khawatir, aku tentu akan melindungi dirimu, katanya. Ong Cun lalu suruh bujang yang sudah berubah menjadi orang berjubah dan berkerudung muka kain hitam itu menuju ke tengah ruang rahasia. Awas, jangan main gila, kalau engkau berteriak minta tolong kepada mereka, Sebelum mereka sempat datang, lip uyap tu, golok kecil setipis daun, ini tentu sada bersarang di tubuhmu, Ong Cun mengancam. Bujang itu terpaksa melakukan perintah. Perlahan ia melangkah ke dalam ruangan. Tiba di tengah ruang, lantai pun berputar-putar dan seketika terdengar suara kelinting berbunyi. Ti loya, te loya aku bujang gedung, serentak bujang itu pun berteriak ketika sesosok tubuh melesat dari samping kanan. Cepat dua pula ia membuka kain kerudung penutup mukanya. Engkau tanda seru hardik kipas besi tika yang mengenakan pakaian putih mirip dengan seorang sastrawan. Tinju yang sudah diangkat hendak dihantamkan, dihentikan pula. Mengapa engkau kemari hardik lengan baja tekui yang bertubuh tinggi? Mereka menyelundup ke gedung ini teriak bujang itu seraya menuju ke arah tempat Teng Cun bernam sembunyi. Berhamburan kedua penjaga itu lari keluar tetapi mereka tak mendapatkan suatu apa. Ha, 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 ha. Tiba dua dari arah timur dan barat terdengar orang tertawa mengejek. Tek Hyante, engkau kejar ke timur, aku yang ke barat, seru kipas besi tika, lalu ayunkan tubuh meluncur ke barat. Tekui pun segera loncat menuju ke timur. Secepat kedua penjaga itu lenyap dalam kegelapan maka dari balik sebatang pohon yang tumbuh di halaman asrama itu, bermunculan empat orang. Ong Cun dan ketiga anak buahnya. Memang dengan cerdik Ong Cun telah mengatur siasat latau bahwa bujang itu akan berteriak minta tolong kepada Tika dan Tekui. Namun demikian sengaja ia melepas dia ke dalam ruangan. Telah diperhitungkannya pula bahwa Tika dan Tekui tentu akan mencari keluar. Maka ia perintahkan dua orang anak buahnya untuk memancing dan memencarkan kedua penjaga itu. Bawalah mereka sampai keluar gedung ini demikian Ong Cun melengkapi perintahnya. Dan setelah berhasil, maka bersama tiga orang anak buah, Ong Cun muncul dari tempat persembunyian dan langsung menuju ke ruang rahasia itu. Oh ampun tuan! Serentak bujang itu gemetar dan menumprah di lantai. Engkau telah menghianati perintahku, seharusnya kupotong leharmu. Ampun, tuan! Tanda petik. Dapatku beri ampun apabila engkau mau mengerjakan perintahku ini. Bukalah lantai rahasia ini. Bukankah di bawahnya terdapat ruang rahasia di bawah tanah? Benar. Lekas bentak Ong Cun. Dan bujang itu pun menghampiri ke sudut ruang. Ketika menginjak lantai maka lantai di ruang tengah segera bergerak-gerak dan terbukalah sebuah lubang. Hayo, antar kami turun ke bawah. Seru Ong Cun pula ketika melihat sebuah titian batu menurun ke bawah. Orang itu terpaksa menurut. Ruang di bawah gelap sekali. Ong Cun menyulut korek untuk menyului lorong yang ditempuhnya. Tak berapa lama mereka tiba di sebuah ruang yang lebar dan tenang. Ong Cun segera melihat beberapa kamar berderet-deret di ruang itu. Setiap kamar mempunyai sebuah jendela bertrali besi. Ong Cun menghampiri salah sebuah kamar itu dan melihat Jin Sik sedang duduk bersila memejamkan mata. Rupanya dia tengah menyalurkan tenaga dalam. Jin Sik titik. Seru Ong Cun. Ong, Tan Cu Tujin Sik berteriak kaget dan gembira sekali ketika melihat siapa yang datang. Engkau dijebloskan di ruang ini tanya Ong Cun. Ya, kata Tujin Sik, kedua Kong Cu itu juga dimasukkan dalam samping kamarku. Apakah kita tak dapat menghancurkan pintu atau jendela ini tanya Ong Cun. Tujin Sik gelengkan kepala, telah kucoba tetapi gagal. Pintu itu terbuat dari baja yang sangat tebal. Demikian pula. Dengan trali jendela. Kecuali dengan pedang pusaka, sukarlah untuk membongkarnya. Baiklah, aku hendak menjenguk kedua Kong Cu itu dulu, kata Ong Cun terus menghampiri ke kamar sebelah. Di situ tampak sesosok tubuh seorang pemuda tengah berbaring membujur di lantai. Nona Liu seru Ong Cun memanggil. Tetapi orang yang rebah itu tetap tak bergerak, ah, dia tentu terluka atau tertutup jalan darahnya hingga tak dapat bergerak. Ong Cun memutuskan untuk mencoba mendobrak pintu, tetapi tak berhasil. Kemudian ia mencoba kerahkan seluruh tenaganya untuk menarik trali besi jendela. Tetapi juga gagal. Trali besi yang sebesar lengan bayi itu terlalu kokoh. Ia mengungkit seketing baru dinding lalu dilontarkan ke arah Nona itu. Rupanya lontaran tepat mengenai punggung Liu Xiaonli sehingga ia sadar dari pingsan. Nona Liu, aku Ong Cun yang datang, ketua Kepang dari Pak Hia itu segera berseru. Setelah sadar Xiaonli hendak bergerak tetapi tak dapat. Jalan darahnya memang ditutup sehingga ia tak dapat berkutik. Maaf, Ong Tancu, aku tak dapat berkutik. Seru dimanakah aku ini? Nona telah dijebloskan dalam sebuah kamar di bawah tanah. Hancurkan pintunya, Tancu. Tidak dapat, Nona. Pintu amat kokoh sekali, begitu pula trali jendela. Kecuali kalau kita mempunyai pedang pusaka, baru dapat membukanya. Ah, tiba dua Xiaonli menghela nafas kecewa aku membekal sebatang pedang pusaka tetapi aku tak berdaya mengambilnya. Ong Cun mengeluh tapi ia tak mendapat akal untuk menolong Nona itu ataupun mengambil pedang pusaka yang terselip di pinggangnya. Jika demikian, aku hendak menjenguk ke tempat Kong Cu, katanya kemudian Seraya hendak angkat kaki. Tunggu dulu, Tancu tiba dua Xiaonli berseru. Setelah Ong Cun berhenti maka Nona itu berkata lebih lanjut, Sukoku memiliki tenaga dalam yang luar biasa hebatnya. Aku menyaksikan sendiri hal itu. Tetapi anehnya dia tak mengerti silat maka sukar untuk menyuruhnya menggerakkan tenaga dalam. Kita harus cari akal bagaimana supaya dia mau mengeluarkan tenaga dalamnya. Untuk apa tanya Ong Cun? Dengan tenaga dalam yang hebat itu dia tentu mampu menjebol trali jendela. Soalnya hanya bagaimana kita dapat menyuruh dia mengeluarkan tenaga dalam saja. Akan ku beritahu dan kuajarkan kera dua mengerahkan tenaga dalam itu kepadanya, kata Ong Cun. Xiaonli menghela nafas, ah, Sukoku itu aneh sekali perangainya. Mungkin sukar untuk membujuknya. Ong Cun terdiam. Dia memang tahu juga akaun tingkah laku yang aneh dari bloon. Ada tiba dua Xiaonli berseru sehingga Ong Cun buru dua menanyakan. Ya, aku mendapat akal. Hanya dengan kera itu kemungkinan besar kita dapat menyuruhnya mengerahkan tenaga dalam. Cobalah Nona katakan. Tan Cun harus membuat marah padanya. Buatlah supaya dia marah sekali sehingga dia terus mengeluarkan tenaga dalam untuk menjebol trali jendela. Ong Cun terkesiap lalu garuk dua kepala. Ia maklum mempunyai gambaran kera bagaimana dapat menimbulkan kemarahan pemuda bloon itu. Begini Tan Cun, kata Sianli pula, makilah dia sepuas-puas Tan Cun lalu tantanglah dia berkelahi. Suruh dia keluar. Ajak dia bertaruh. Kalau ia mampu menjebolkan trali jendela dan keluar, Pang Cun mengaku kalah tetapi kalau tidak mampu, dia yang kalah. Dia tentu panas hatinya dan melakukan hal itu. Koma baiklah, akan ku coba melakukan rencana Nona. Tiba di kamar tempat bloon ditahan, dilihatnya pemuda itu deliki matuk kepadanya. Setan seru bloon. Ya, aku memang setan yang hendak mencabut nyawamu Ong Cun sengaja membuat nada suaranya seram. Huh, bloon mengeluh, jangan, aku tak mau. Tanda petik. Ho, mau tak mau, nyawamu tentu ku cabut. Apakah engkau mampu melawan aku? Siapa yang suruh engkau mencabut nyawaku teriak bloon. Giam loong si Raja Akhirat. Huh, suruh giam loong datang kemari. Biar ku hajar dia. Masakan nyawa orang hendak dicabut seperti rumput saja. Diam dua Ong Cun geli tetapi terpaksa ia menahan tertawanya. Huh, masakan giam loong sudi datang ke sini. Engkau yang harus menghadap kepadanya. Di mana tempatnya di akhirat? Akhirat? Tempat apa itu? Tanda petik. Akhirat tempat nyawa dan roh manusia yang sudah mati. Kebanyakan yang di situ manusia yang sewaktu hidupnya berbuat jahat. Apa aku jahat? Tanya bloon. Terserah saja nanti bagaimana. Giam loong yang memutuskan. Aku hendak menghadap giam loong. Kalau dia berani memutuskan aku seorang jahat, tentu akanku hajar. Jangan bermulut besar, budak. Kalau berhadapan muka dengan giam loong, belum dua engkau tentu sudah pingsan. Mengapa? Huh, wajahnya jauh lebih menyeramkan dari aku. Sudahlah, tak perlu berkeras kepala. Serahkan nyawamu dengan baik dua atau nanti terpakaku cabut dengan paksa. Coba saja kalau engkau berani. Apakah engkau berani melawan aku? Tanda petik. Apa yang aku takuti? Jangankan engkau, giam loong sekalipun aku tak takut. Bloon mulai panas. Ho, apakah engkau benar dua hendak menghadap giam loong? Tanda petik. Ya, kalau begitu engkau harus keluar dari kamar ini dan ikut aku menghadap giam loong. Huh, jangan omong senakmu sendiri, setan gumam bloon, bagaimana aku mampu menjebol pintu atau daun jenela yang bertrali sekokoh itu? Ongken tertawa mengejek. Kalau trali besi saja tak mampu menjebol, bagaimana engkau berani menentang giam loong? Ketahuilah, giam loong itu adalah dewa pencabut nyawa yang amat sakti. Tiada seorang pun yang mampu mengalahkannya. Bloon malu dan mulailah ia naik pitam. Engkau kira aku tak mampu menjebol trali jendela itu? Coba saja kalau memang mampu. Diam dua ong cun gembira dalam hati. Dan kalau memang mampu menjebol trali jendela ini, ku bebaskan engkau dari kematian engkau boleh hidup dan berkumpul lagi dengan semua aimu. Baik, bloon terus menghampiri trali jendela, merabahnya dan leletkan lidah. Ia mengeluh karena putus asa. Bagaimana mungkin dapat menjebolkan trali besi itu? Namun karena sudah berjanji, terpaksa bloon pun melakukan juga. Dipegangnya trali besi lalu ditariknya. Huh, ia mendesuh ketika trali besi sedikit pun tak bergetar. Kerahkan seluruh tenagamu, engkau pasti dapat. Seru ong cun. Tetapi anak muda itu mengeluh, sudah tapi tetap tak berhasil. Rupanya trali besi ini luar biasa kokohnya. Cobalah engkau julurkan kedua tanganmu di antara selat trali itu. Bloon menurul tiba dua ong cun mendekap kedua tangan pemuda itu lalu ditariknya sekuat tenaga. Huh, engkau hendak mencelakai diriku, bloon berteriak geram. Sudahlah, jangan banyak mulut. Kalau engkau mampu menjebol trali jendela ini engkau akan dibebaskan dari kematian oleh Raja Aherat. Engkau harus pegang janji teriak bloon, lalu sing-singkan lengan baju, menghampiri trali jendela dan menghantam bum. Aduh, mak ia menjerit kesakitan seraya mendekap tangan kanannya. Banci, engkau bloon teriak ong cun membuat panas hati pemuda itu, sakit begitu saja sudah berteriak menyebut emakmu. Bum, aduh, em. Koma untuk kedua kalinya ia menghantam lagi tetapi kembali ia menjerit kesakitan. Untung ketika hendak mengatakan mak ia teringat olok dua orang berbaju hitam itu. Maka buru dua hentikan teriakannya. Karena dua pukulan itu, rasa sakit telah menimbulkan suatu reaksi dalam tubuhnya. Darah bergolak keras dan panas semangatnya pun bergelora yang penting kemauan hatinya pun. Serempak bangkit. Ya ia harus dapat menjebolkan trali besi itu. Serentak ia maju lagi. Tetapi kali ini dia mengadu tinju dengan trali besi melainkan memegang kisi dua trali itu dengan kedua tangannya lalu dengan sekuat tenaga ditariknya. Rangsang kemarahan telah memancarkan tenaga dalam Ji Chin Kang yang sakti. Krak, krek, krek, terdengarlah seketika trali besi itu berderak-derak dan berguncang dua. Bukan kisi besi yang kalah tetapi bingkainya yang bergerak-gerak meluncur ke dalam. Makin lama makin menjulur, dan berak, akhirnya bobolah dindingnya karena bingkai trali jendela itu telah menggelincir keluar dalam pegangan bloon. Bagus, marku bantu engkau keluar, seru Ong Chun Seraya cepat mengulurkan tangan ke dalam lubang dinding. Maksudnya hendak menarik bloon keluar. Plak, tidak perlu engkau bantu, aku dapat meluncur keluar sendiri teriak. Bloon Seraya menampar tangan Ong Chun. Rupanya anak itu sudah naik darah. Aduh! Ong Chun menjerit dalam hati. Ia malu untuk mengeluarkan suara. Tamparan bloon kerasnya seperti tangan besi. Bloon heran mengapa ia memiliki tenaga yang sedemikian hebatnya, bahkan ia pun tak tahu apakah ia mampu lompat melintasi lubang dinding itu atau tidak. Tetapi ia hanya mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ia ingin loncat menerobos dinding itu dan harus bisa. Setelah lepaskan bingkai trali besi, ia segera enjot kakinya, kedua tangan diluruskan ke muka mengarah lubang itu. Wut! Uh! Beluk! Ia terkejut ketika tubuhnya melayang ke atas dan menerobos lubang dinding itu, karena meluncur cepat sekali. Ia tak keburu memikir bagaimana kalau jatuh ke lantai, tahu dua mukanya sudah hampir membentur lantai. Untung ia masih dapat menekankan kedua tangannya. Tetapi walaupun mukanya selamat, tubuhnya tetap terbanting ke iantai. Ong Cun tercengang menyaksikan kesaktian anak muda itu, belum sempat ia bertindak untuk menolong, tahu dua bloon sudah melenting bangun dan terus mencekik leher Ong Cun. Uh! Ong Cun terkejut. Karena tak dapat menghindar maka ia menggeliat mengendap ke bawah. Ia selamat dari cekikan. Bloon lepaskan kain kerudung kepala dan mukanya tergenggam di tangan anak itu. Setan titik. Hai, engkau, teriak bloon ketika lihat wajah setan yang dicekitnya. Maaf Kong Cun, aku memang Ong Cun kata Tanju Kei Pang itu tersenyum. Mari kita lekas menolong Nona Lyok. Hai, di mana dia seru bloon terkejut. Itu, dia juga dimasukkan dalam kamar tahanan kata Ong Cun Seraya menghampiri ke kamar tempat Lyok Sian L.T. Suko, engkau sudah keluar, seru Sian Ii gembira. Apa-apaan engkau menggeletak di lantai itu? Hayo, bangun dan keluarlah teriak bloon. Nona Lyok tertutup jalan darahnya, dia tak dapat bergerak. Kong Cun, Ong Cun memberi keterangan. Siapa yang menutupnya? Tentulah Sian Bin Long Kun atau orang duanya. Kurang ajar tanda seru. Hai, hendak ke mana engkau, Kong Cun, teriak Ong Cun Seraya lari menghadang bloon yang hendak ia dikeluar. Mencari Sian Bin Long Kun. Ah, jangan Kong Cun, Ong Cun mencegah gopoh. Dia mempunyai banyak sekali jago dua pukul. Lebih balik kita tolong Nona Lyok dan Cui Jin Sik. Bloon tertegun lalu berseru. Ya, benar. Kita tolong dulu mereka baru nanti menghajar klan Bin Long Kun. Kemudian dia menghampiri trali jendela lalu menarik sekuat-kuatnya. Huh, 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 toba aat akhirnya karena jengkel ia menjerit. Ong Cun kerutkan dahi. Ia heran juga mengapa tenaga sakti pemuda itu macet lagi. Tiba ia teringat akan pesan Sian Li bahwa bloon itu harus dibuat marah atau kesakitan baru tenaga saktinya keluar. Kong Cun, pukul ia trali itu. Serunya serempak. Dengan menderita kesakitan, tentulah bloon akan marah. Apa? Teriak bloon, suruh memukul trali besi sebesar itu. Huh, lebih baik memukul engkau saja. Tanganku tak sakit. Ong Cun banting dua kaki. Waktu amat berharga. Lebih cepat keluar dari ruang di bawah tanah, lebih baik. Tapi bagaimana dapat memangkitkan kemarahan anak bloon itu? Setelah memutar otak, akhirnya ia mendapat akal. Koma Kong Cun, mari kita berkelahi. Serunya. Apa? Engkau mengajak berkelahi aku? Ya, sahut Ong Cun, dan pakai taruhan. Apa taruhannya? Bloon makin heran. Siapa yang kalah, harus menarik trali jendela ini sampai jebol. Boleh, jawab bloon, tetapi bagaimana yang dianggap kalah? Tanda petik. Siapa yang kepalanya kena ditabok sampai tiga kali, dia kalah. Boleh, boleh, kata bloon. Tiba dua ia membelalakan mata, tetapi aku tak dapat mensilat, tentu saja kalah dengan engkau. Tanda petik. Ong Cun tertawa walaupun hatinya mendongkol, sahutnya, baiklah, engkau boleh nyerang, aku hanya menghindar saja. Tidak bisa bantah bloon, kalau kira begitu, engkau tentu tak dapat menabok kepalaku. Oh, benar, sahut Ong Cun, begini sajalah. Setiap kali aku akan menabok, tentu akan memberitahu dulu supaya engkau dapat berjaga-jaga. Hektometer, masih kurang adil. Sudahlah, Kong Cun, mari kita mulai saja kata Ong Cun seraya pasang sikap menantang serangan. Bloon tak mau banyak cakap. Segera maju dan memukul. Sudah tentu dia hanya mukul angin saja walaupun Ong Cun hanya ngisar langkah sedikit ke belakang. Bloon maju lagi. Dan lanjutkan pukulannya. Tetapi cukup dengan mundur setengah langkah, Bion memukul angin lagi. Untuk yang ketiga kalinya pun begitu. Pukulan bloon luput dan mengenai terali jendela. Aduh! Ia menjerit kesakitan. Dan seiring dengan itu, Ong Cun pun berseru, maaf Kong Cun, aku hendak menabok kepalamu. Habis berkata, tiba dua terdengar bunyi gundul di tabok pelak. Dengan suatu gerak tubuh yang indah, tahu dua Ong Cun sudah menyelinap di belakang bloon dan menabok kepainya. Kurang ajar, dia menabok keras sekali sampai kepala ku pusing, diam dua bloon memaki di hati. Memang Ong Cun sengaja menabok keras bloon kesakitan dan marah. Serangan kedua dibuka oleh bloon dengan gaya kata menubruk nyamuk. Dia tak mengerti ilmu silat. Walaupun sudah pernah menerima ajaran ilmu pukulan dan gerak kaki dari kakek kerbau putih dan kakek lokun, tetapi sejak dia muncul di kerajaan di bawah laut, jadilah dia seorang manusia baru. Yang diingat hanya peristiwa sekarang dan yang dialami sejak itu. Pengalaman dulu dua dia sudah lupa. Gaya kata menerkam nyamuk dimainkan oleh bloon menurut seleranya sendiri. Kedua tangannya diangkat ke muka dan mulutnya dinangakan. Sebetulnya gerakan mulut itu tak perlu. Karena dia takkan menggigit. Tetapi supaya biar mirip dengan katak, maka dia pun mengangakan moncongnya juga. Ong Cun hendak tertawa tetapi terpaksa tahan gelinya. Hanya menghindar ke samping, dapatlah terkaman bloon itu dihindarinya. Bloon mulai panas. Berputar tubuh ia loncat menerkam lagi. Kali ini gerakannya lebih cepat dan terkamannya pun lebih dasyat. Ong Cun terkejut. Untung ia masih dapat mengendap dan melejit lolos. Tetapi rambut kepalanya telah tersambar sedikit. Hektometer, rupanya dia mulai marah, katanya dalam hati, kalau ku tabok lagi, dia tentu marah. Kong Cu, aku hendak menabokmu lagi. Serunya terus loncat ke belakang bloon dan ayunkan tangannya, plak. Kali ini tidak hanya kepalanya yang pusing tetapi matanya pun berkunang-kunang seperti mau keluar. Aduh, kurang ajar, dia harus kubalas, dengan menggerung keras seperti seekor harimau bloon berputar diri lalu menerjang. Ong Cun terkejut sekali. Terjangan anak bukan olah dua gesitnya. Karena tak sempat menghindar, ia anjot kakinya dan melambung ke atas hingga melampaui kepala bloon, dengan berseru, tabokan yang ketiga plak. Bloon terhuyung-huyung mau jatuh. Untung tangannya dapat mendekap terali jendela. Untuk menahan sakit. Tanpa disadari ia telah menggoncang-goncang kisi dua besi itu sekuat-kuatnya. Krak, krek, krek, boom. Rasa sakit dan marah telah memancarkan tenaga sakti Jiip Chin Keng dalam tubuh bloon. Dan sekali tenaga sakti itu memancar, kekuatannya memang tiada taranya. Bingkai terali jendela itu pun jebol dan terbukalah sebuah lubang. Menggunakan kesempatan bloon masih termangu dua. Ong Cun cepat loncat menerobos ke dalam lubang dinding untuk menolong Sian Li. Oh, engkau berhasil membuatnya marah. Tan Cu tanya Sian Li. Ya tetapi dia tentu akan mencari balas kepadaku. Ah jangan khawatir, nanti aku yang memberi keterangan kepada Suko. Setelah dibuka jalan darahnya, barulah nona itu dapat menggeliat bangun. Ong Cun segera mengajaknya keluar. Tak perlu harus loncat dari lubang dinding itu Tan Cu, kata Sian Li seraya mencabut pedang pusaka Pekliong Kiam lalu membacok pintu besi itu. Tering, tering, pintu yang terbuat dari besi tebal ternyata dapat dibacok seperti memapas tanah. Lihat, tak berapa lama, pintu pun terbuka. Suko, mari kita tolong Paman Jin Sik. Cepat Sian Li menyambar lengan Blon dan diajak menggempur kamar tahanan Cujia Sik. Blon memang masel marah kepada Ong Cun. Tetapi karena tangannya ditarik oleh sumoainya, ia pun lupa pada Ong Cun. Dengan pedang pusaka Pekliong Kiam yang luar biasa tajamnya, pintu dapat dihancurkan dan Cujin Sik pun keluar. Hayo, antarkan kita keluar, perintah Ong Cun kepada Bujang tadi. Selama berlangsung jebolan kamar tahanan, orang itu hanya terlongong-longong kesima. Mereka segera tinggalkan kamar di bawah tanah itu dan naik ke atas. Tepat pada saat keluar, kedua penjaga tadi, Tika dan Tekui berlarian datang. Bangsat, kalian berani membongkar penjara, teriak kedua penjaga itu seraya maju menerjang. Ong Cun terkejut, ia lupa untuk memakai kerudung muka yang dibawa bloon. Berbahaya kalau dirinya diketahui orang dari Cian bin Long Kun. Serentak ia maju menyongsong tikat. Sedang Cian Li pun mendahului loncat menyerang Tekui. Bukankah engkau, begitu melihat Ong Cun? Kipas besi tikat berseru kaget. Tetapi sebelum ia sempat melanjutkan kata-katanya, Ong Cun sudah menyerangnya dengan sebuah jurus sakti. Ong Cun adalah kedua kepang cabang pak hia. Sudah tentu ia memiliki ilmu silat yang saktilah termasyur dengan tutukan jarinya yang disebut Tsi Sien Keng. Penaga sakti sebuah jari. Sekalipun belum mencapai tingkat sempurna, tapi ia mampu melancarkan tutukan jari pada jarak beberapa langkah. Sebuah serangan dengan tangan yang mengancam kepala, menyebabkan Tikak menghindar ke samping. Tetapi dia telah termakan perang Kapong Cun. Secepat kilat, jari ketua kepang itu menusuk dadanya. Tikak terkejut. Walaupun baru digerakkan tapi ternyata jari pengemis itu dapat memancarkan angin tenaga yang tajam sekali. Tikak tak sempat menghindar dan terhuyung ke belakang. Sebelum ia dapat memperbaiki kakinya, Ong Cun sudah menyusulnya dengan jurus tendangan Lian Ho Antui atau tendangan berantai. Wut, tendangan pertama masih sempat dihindari dengan sebuah geliatan yang tepat. Tendangan kedua tetap masih dapat dilakukan dengan miringkan tubuh. Tetapi tendangan ketiga, tak mungkin lagi Tikak selamat. Lian Ho Antui merupakan ilmu tendangan berantai yang dilancarkan secara bertubi dua. Satu-satunya jalan hanya dihindari dengan loncat jauh ke belakang. Tetapi Tikak tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan hal itu. Dia tak sempat menggunakan senjata kipas besinya pula. Bagai layang dua putus tali maka tubuh si kipas besi terlempar ke atas dan jatuh terbanting di lantai. Sebelum ia sempat berkutik, Ong Cun sudah loncat memburu dan menutupkan jarinya dari jauh. Hek, terdengar Tikak menguak tertahan dan seketika ia tak dapat berkutik lagi. Ketika Ong Cun berpaling ternyata Sian Li pun hampir dapat menyelesaikan musuhnya. Lengan baja Tekui mengandalkan pada kesaktian lengannya yang sekeras baja. Apalagi lawannya hanya seorang darah yang tak terkenal. Ia agak tak memandang mata. Tetapi alangkah kejutnya ketika pedang nona itu telah mengurung dirinya begitu rupa. Enya budak hina, karena jengkel Tekui menggembor keras dan dekat menampar pedang lawan dengan tangannya. Pertama, lengan besi Tekui terlalu mengandalkan pada lengannya yang keras. Kedua, dia tidak tahu bahwa pedang yang dimainkan Sian Li itu adalah sebuah pedang pusaka kuno yang luar biasa tajamnya. Aduh! Ketika Sian Li menyongsong dengan tabasan, seketika pergelangan tangan Tekui terpapas kutung. Ia menjerit kesakitan dan cepat menyurut mundur. Tetapi selincah kijang Sian Li sudah loncat untuk menusuk. Karena gugup, Tekui loncat ke udara. Tetapi Sian Li pun tak kalah cepatnya. Begitu lawan melambung, ia pun enngjot tubuhnya dan membabat kedua kaki lawan, kret titik. Au! Tekui menjerit ngeri dan disusul dengan jatuhnya tubuh lantai. Sian Li pun sudah siap untuk menyelesaikannya dengan sebuah tusukan lagi. Cukup nona liok, seru ong cun. Dia sudah mati. Sebenarnya Tekui bukan seorang jago lemah, tetapi ia belum tahu siapa Sian Li. Kesombongan hatinya karena tak memandang matuk kepada lawan, harus dibayar dengan jiwanya. Segera ong cun menemui ketiga anak buahnya yang masih tertinggal di lain ruangan. Tancu, ternyata di ruang depan sedang berlangsung pertempuran dasyat, kata salah seorang dari mereka. Apakah engkau menyelidiki kesana ya, sahut anak buah kaipang? Siapa yang bertempur? Seorang rahib dengan seorang paderi lama. Di mana Cian Bin Long Kun? Dia dan berpuluh jago silat sebawahannya mengepung ruangan itu. Ong cun merenung. Sesaat kemudian ia berkata, sekarang lebih baik kita keluar dulu mencari tempat persembunyian. Agar nona bok ini dapat kita selamatkan. Mereka segera keluar dan mencari semak belukar yang berada di luar lingkungan gedung Cian Bin Long Kun. Harap kalian tunggu dulu di sini, aku hendak masuk lagi ke dalam gedung Cian Bin Long Kun untuk menyelidiki siapakah yang bertempur itu, kata ketua Kei Pang Ho pula. Perlu apa Tancu hendak kesana tanya Sian Li? Jika tetamu yang diketung itu tokoh aliran Ceng Pei atau bangsa Hiap Su, pendekar utama, aku akan menolongnya. Jika begitu aku ikut seru Sian Li. Ong cun sebenarnya tak keberatan apabila gadis yang saat itu masih menyamar sebagai seorang pemuda, ikut padanya. Ia tahu Sian Li berkepandaian tinggi mempunyai pedang pusaka dan cerdas. Tetapi ia khawatir, Blok On nanti ikut juga maka ia tolak permintaan nona itu. Begini sajalah, nona liok, kata Ong cun, kita bagi tugas, nona liok dan kong cu antarkan nona bok ini pulang ke rumahnya. Aku hendak menunggu sampai kedua anak buahku tadi datang baru nanti kembali ke markas. Sian Li setuju. Segera mereka berempat berangkat mengantarkan nona bok pulang. Kalian tunggu di sini kata Ong cun kepada ketiga anak buahnya, aku hendak masuk ke dalam gedung. Dengan ilmu ginkangnya yang tinggi ketua Kaipang Cabang Pak Hia yang mengenakan pakaian serbah hitam dan memakai kerudung muka hitam itu, dengan langkah yang ringan dapat menusup ke dalam ruang depan. Ia loncat ke atas atap dan mendekam di wawungan. Membuka sebuah genteng, lalu ia melongo ke bawah. Ia terkejut menyaksikan pemandangan di bawah. Apa yang dilaporkan anak buahnya tadi memang benar. Di tengah ruang depan sedang berlangsung pertempuran sengit. Di mana seorang Rahib sedang bertempur lawan seorang Paderilama dan disaksikan oleh berpuluh-puluh jago silat yang bekerja pada Cian Bin Long Kun. Ia tak tahu siapakah Rahib dan Paderilama itu. Keduanya bertempur sedemikian rapat dan cepat sehingga terbungkus oleh sinar senjata mereka. Tering, tering. Terdengar dering tajam sekali dan tiba dua-dua sosok tabuh itu loncat mundur, Rahib itu ternyata memegang pedang di tangan kanan dan batang hutim, kebut pertapaan, di tangan kiri. Bermula dia hanya menggunakan pedang tapi pada detik dua yang tegang, tiba dua Hang Set Khoai Cheng telah mencuri sebuah kesempatan menghantam dengan tangan kirinya. Walaupun sempat menghindar tetapi bahu kanan Cheng Sian Sutai terserem petangin pukulan dan terasa kesemutan. Pengalaman itu membuat Cheng Sian makin berhati-hatilah tahu bahwa lawan memiliki pukulan Hang Set Cuing yang sakti. Maka pun segera mencabut hutim dan dipakainya di tangan kiri. Kebut itu perlu untuk menjaga kemungkinan lawan akan melancarkan pukulan tangan kiri lagi. Hang Set Khoai Cheng tengah memeriksa tasbihnya. Didapatnya tengkorak pada persambungan kalung tasbih itu, berhias kuratan pedang. Kini dia tahu bahwa pedang Cheng Sian Sutai itu sebuah pedang pusaka. Ilmu pedang Sutai sungguh hebat. Demikian dia dengan pedang Sutai, tiba dua paderi lama itu berseru, ha, ha, ha. Cheng Sian Sutai terkesiap, tegurnya, mengapa Toheng tertawa? Ya, mengapa aku tak layak tertawa balas paderi lama itu setengah mengejek, Sutai seorang ketua partai persilatan yang ternama, Mengapa Sutai masih suka bertindak secara bersembunyi? Cheng Sian Sutai makin dalam mengerutkan dahinya, Toheng, aku tak mengerti apa yang engkau ucapkan. Dalam hal apa aku main sembunyi? Ah, kiranya Sutai pasti sudah tahu sendiri, katakanlah. Jika Sutai membawa pembantu, mengapa tidak suruh dia masuk kemari, jangan hanya bersembunyi di wuungan rumah saja? Apakah suruh dia lepaskan senjata rahasia dari atas? Toheng, I Cheng Sian Sutai berteriak kaget. Demikian juga Cian Bin Long Kun dan segenap jago dua yang berada di ruang itu, gempar seketika. Ong Kun sendiri seperti disambar petir kejutnya. Lebih terkejut lagi ketika tiba dua setiup angin berhembus ke atas dan berak, beberapa genting yang ditempatinya ambrol, jatuh berhamburan ke bawah. Untunglah ketua Kaipang itu amat cekatan. Dia sudah cepat membuang tubuh ke belakang dan lari. Lengan kirinya terasa tertabur oleh beberapa butir benda halus dan terasa linung. Tanpa menunggu perintah, dua orang jago silat cepat loncat keluar ruang dan terus apungkan tubuh ke atas genteng. Tiba di puncak wuungan, mereka memandang keempat penjuru tapi tak tampak barang suatu apa yang mencurigakan. Akhirnya terpaksa mereka kembali dan melapor pada Hausat Khoai Cheng. Pantas kalau kalian tak mampu mengejar. Masakan Cheng Sian Sutai membawa kawan atau murid yang tak sakti Hausat Khoai Cheng memberi ulasan. Merah pada muka rahib ketua Kunlunpei. Dia merasa tak membawa seorang kawan pun. Siapakah yang sembunyi di atas wuungan rumah itu? Akanku cari orang itu dan akanku serahkan kepada Toheng. Aku tak merasa membawa kawan Cheng Sian Sutai terus hendak ayunkan langkah. Tak perlu Sutai, cegah Hausat Khoai Cheng, lebih baik kita selesaikan saja pertempuran yang belum habis ini. Habis berkata padari lama itu terus mengambil sikap dan mulai menyerang, Cheng Sian menyambut dengan geram sekali lamainkan pedangnya dengan jurus yang si kiam, jurus terakhir dari ilmu pedang engkau heng kiam bagian Toin Soh, unsur tanah. Sesuai dengan sifat padas, maka permainan pedang Cheng Sian pun berubah agak keras, apalagi setelah diketahui bahwa pedangnya berani beradu dengan kalung tas bilawan. Apabila pertempuran masih berlangsung keras, maka Ong Chun pun sudah kembali ke tempat anak buahnya. Ternyata kedua orang anak buah yang disuruh memancing Tikok dan Teklui tadi, sudah kembali. Apakah Tan Chu terluka salah seorang anak buahnya bertanya ketika melihat Ong Chun menekap lengan kirinya? Mungkin. Ong Chun lalu memeriksa lengannya. Ternyata terdapat tiga bintik merah yang saat itu sudah mulai mengandung air. Ah, pasir kuning beracun, diam dua Ong Chun menarik kesimpulan lalu mengeluarkan obat. Pil penawar racun dan obat bubuk untuk dilumurkan pada bintik merah itu. Kalian berlima masuk ke gedung Cian Bin Long Kun dan lepaskan api. Bakar empat penjuru gedung itu terutama bagian belakang. Aku akan beristirahat sebentar di sini untuk menghalau racun pada lenganku ini, ia memberi perintah. Kelima anak murid Kepang itu segera berpencaran masuk ke gedung lagi. Tak berapa lama api berkobar-kobar di segenap penjuru gedung. Mari kita kembali ke markas, kata Ong Chun setelah kelima anak buahnya datang. Mereka masih sempat mendengar suara hiruk pikuk yang gempar dari orang dua dalam gedung Cian Bin Long Kun. Gedung dibakar orang. Cepat padamkan api cepat. Tanda seru. Terima kasih telah menonton!